Hai siapa lagi Hai siapa aja itu Maya Maya Rina ya Rina Mas Misto Maya Oh ya Maya Halo Maya gimana kabarnya lama nggak nggak jumpa kita Iya tadi dikomen banyak yang bilang oh ya bosen di rumah terus ada Yurma Halo Halo semuanya Halo Yurma apa kabar Rurut mau sharing tentang ini sih ada pergumulan sih selama di di kampus yang nggak bisa keluar kan nggak bisa keluar di kampus apalagi sekarang kan masa-masa apa masa-masa PSBB ya masa-masa social distance ya emang sih kalau kita lihat di Malang nggak seberapa sih social distance nya sih gitu Nah apalagi dengan social distance kan kita dibatasi untuk keluar lah terus mikir-mikir bagaimana ya anak muda sekarang ya gitu kan dengan dibatasi pelayanan dibatasi bagaimana kita sebagai seorang muda itu bisa masih bisa melayani masih bisa menyatakan kasih Tuhan gitu loh masih bisa berkontribusi di tengah-tengah kondisi kondisi Indonesia ke kondisi pandemi Corona seperti ini itu sih kepikirannya disitu terus ini langsung nih saya ngomong-ngomong nih kepikiran dari ini dari 1 Timoti 4 1 Timotius 4 ayat 12 1 Timotius 4 ayat 12 mungkin kita bisa baca ya di 1 Timotius 4 ayat 12 oh ya kita belum doa udah doa ya kita tadi ya ya kita doa lagi kita doa lagi oke kita doa lagi yuk sebelum kita merenungkan sejenak habis itu kita siapa-siapa tanya jawab ke teman-teman Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan terima kasih atas kasihmu jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan biarlah firman ini bisa menguatkan kami anak-anak muda di dalam kondisi pandemi pada saat ini biarlah kami bisa berkontribusi kami bisa memberikan pelayanan kami memberikan kasih kami memberi kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan tolonglah kami ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa amin amin nah ini firmannya ini renungan ini saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 4 ayat 12 janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dalam tingkah lakumu dalam kasihmu dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu ya janganlah seorang pun menganggap engkau muda disini tuh nah ini sebuah surat surat dari Rasul Paulus sebenarnya kalau kita lihat latar belakang dari surat Timotius ya ini surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada seorang anak muridnya sebenarnya anak rohaninya jadi Paulus itu punya anak rohani namanya Timotius nah diberikan pada Timotius nah Timotius itu dipercayakan oleh Paulus untuk mengembalakan jemaat yang ada di Ephesus tapi usianya masih muda masih muda Timotius ini adalah seorang hamba Tuhan yang masih muda di dalam kondisi jemaat yang di Ephesus kondisinya macam-macam tuh di dalam jemaat situ macam-macam sekali ada pengajarannya namanya pengajaran diagnostik ya kalau kita lihat di pengajarannya seperti apa sih kalau kita lihat di ayatnya yang ketiga pasal empat ayat tiga mereka itu dilarang untuk kawin melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu apapun itu tidak ada yang haram jadi mereka tuh kayak mengajarkan pengajaran yang tidak benar untuk menipu orang-orang yang di Ephesus lah pengajarannya itu dinamakan sebagai genostik pengajaran genostik ini pengajaran menyesatkan jemaat di Ephesus nah Rasul Paulus itu mengingatkan kepada Timotius mengingatkan kepada Timotius untuk Timotius itu menjaga walaupun kau muda gitu kan walaupun Timotius muda janganlah sampai dianggap sebagai seorang yang rendah nah dengan secara apa sih agar kamu tidak dianggap rendah maka Paulus bilang sama Timotius jadilah teladan jadilah teladan pada sesamamu jemaat jadilah teladan pada dalam perkataanmu jadilah teladan dalam tingkah lakumu dalam kasihmu dalam kesetiaanmu dalam kesucianmu jadi walaupun kau muda walaupun Timotius muda ya tetap lah jadi teladan kepada jemaat pada jemaat yang ada di Ephesus dan Timotius mendorong eh Paulus mendorong Timotius untuk menjadi seorang anak muda yang mempunyai yang menjadi teladan bagi jemaat jemaat yang ada di sana nah hubungannya dengan kita saat ini seperti apa sih apakah kita kan seorang anak muda gitu kan anak muda tapi gak mimpin jemaat nah kita seperti apa jadi teladanya seperti apa sih dengan pandemi gitu kan nah mumpung ini pandemi kita seolah-olah dibatasi dibatasi pergerakan kita dibatasi apa yang mau kita lakukan juga dibatasi mau pergi-pergi kemana gak boleh gitu kan mungkin kalau di Malang masih masih belum terasa ya masih belum belum ada PSBB tapi di Surabaya Surabaya yang sudah PSBB itu saya lihatnya di berita mulai kemarin 1 Mei sama polisi sudah disuruh pergi jadi kan sudah ada PSBB apalagi sekarang saya barusan dengar tadi barusan aja ini dengar berita bahwa Jawa Timur itu nomor 2 bayangin nomor 2 tertinggi tertinggi apa jangkit corona yang terinfeksi corona jadi nomor 2 di Indonesia setelah DKI Jakarta jadi DKI Jakarta habis itu Jawa Timur bayangkan nah dengan kondisi yang seperti itu otomatis kita orang-orang muda kan susah untuk gerak akhirnya nantinya apalagi dengan kondisi social distance terus kalau misalnya ini tetap berlanjut lebih banyak kan peningkatan lebih banyak lebih tinggi bisa-bisa Jawa Timur itu lockdown sama seperti Jawa Barat kalau lockdown kita malah bingung mau ngapain aja pelayanannya mau ngapain aja nah kita sebenarnya anak muda ini sebenarnya ini saatnya kita sebenarnya saatnya kita untuk mengembangkan diri kita saatnya kita untuk lebih berkreasi lebih lagi mungkin kita apa ya kita udah kerja pun gak udah udah gak kerja di kantor bisa gak kerja kerjanya banyak di rumah gitu kan kerjanya gak sampai keluar-keluar rumah sekarang terus sekolah pun kuliah pun sudah kuliah di rumah jadi banyak aktivitas dilakukan di rumah gitu nah dengan banyak aktivitas dilakukan di rumah itu anak muda sekarang itu bisa lebih lebih berkreasi semakin lebih berkreasi juga anak muda juga punya kesempatan yang dalam untuk untuk baca firman Tuhan gitu kan untuk lebih dekat lagi sama Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan lewat apa sih memberitakan kebenaran lewat media sosial mungkin gitu kan lewat apa lewat WhatsApp jadi jangan jangan membiarkan berita-berita hoax itu ada gitu kan memberikan kebenaran firman Tuhan memberikan sharing perenungannya setiap hari bisa merenungkan ini waktunya untuk kita sebenarnya pesan anak muda yang bekerja bisa meningkatkan kreasinya kreatifitasnya portfolio-nya ditingkatkan yang freelance-freelance itu bisa meningkatkan kreatifitasnya seperti itu nah itu sebenarnya waktunya yang banyak untuk bisa dilakukan oleh anak muda saat ini jadi gak gak melulu aduh social distance nih aku gak bisa kemana-mana nih gak bisa pelayanan nih aduh aku gak bisa bagi-bagi berkat nih ini waktunya sebenarnya untuk kita lebih lagi menjadi teladan dalam sikap kita dalam perkataan kita kita kan anak muda lebih setelahnya lebih membuka diri untuk informasi-informasi banyak juga informasi yang yang beredar seputar apa covid ini yang banyak yang hoax gitu kan kita bisa membantu jemaat gitu kan membantu jemaat di gereja kita di tempat sekitar rumah kita gitu bantu untuk men-screening informasinya berikan informasi yang baik gitu terus kadang kita merenungkan sesuatu kita bisa bagi renungan kita kepada kepada teman-teman sekitar kita terus kita juga bisa ini nih aku rindu mengajak teman-teman anak muda itu untuk memperhatikan pelayanan sekolah minggu ya pelayanan sekolah minggu pelayanan sekolah minggu itu saya rasa susah dijangkau loh untuk anak apa untuk sekarang ini teman-teman teman-teman yang mendengar ini mungkin tergerak hatinya untuk melayani sekolah minggu kan punya teman-teman mungkin punya kalian lebih di bidang teknologi di bidang misalnya apa rekam-rekam video punya gadget-gadget yang mumpuni untuk melakukan perekaman bisa untuk melakukan kreativitas untuk untuk memberikan sebuah pelayanan sekolah minggu gitu itu sih untuk melayani sekolah minggu terus bisa bagi-bagi bagi-bagi kemarin itu yang saya tahu dari kalam kudus malang ya melakukan bagi-bagi makanan gitu mungkin teman-teman yang lainnya juga yang muda-mudah juga melakukan seperti itu kita sebagai anak muda dalam kondisi covid ini itu baiknya lebih lagi untuk bisa ini kesempatan yang besar untuk kita untuk bisa lebih berdampak lagi lebih berdampak kepada sekitar kita berdampak kepada teman-teman kita berdampak kepada orang-orang jemaat di apa di jemaat-jemaat kita yang ada di kalam kudus di malang lah di tebola lebih berdampak di sekitar kita rumah kita ini sebenarnya saatnya dan saatnya kita untuk lebih dekat sama Tuhan udah gak ada alasan sebenarnya kan biasanya kita kalau kalau apa kalau sebelum ada covid gitu ya kita sering beralasan aduh aku gak gak punya waktu untuk baca alkitab gitu ya gak punya waktu untuk untuk merenungkan firman Tuhan selalu banyak aktivitas kerja lah ini saatnya sebenarnya udah gak ada alasan untuk tidak merenungkan firman Tuhan ini waktunya kita untuk sebagai seorang anak muda untuk membagikan kebenaran firman Tuhan membagikan teladan kita membagikan terang kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita gitu ini waktu yang tepat sama seperti apa yang dilakukan oleh Timotius bahasan ini ya juga kita sampaikan ke teman-teman untuk jadilah teladan dalam perkataanmu dalam tingkah lakumu dalam kasihmu dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu seperti itu sih ini kan kita muda harus kita ladan iya orang muda itu hanya yang gak punya pengalaman jadi ya kan kesetiaanmu ke teman-teman biasanya ke teman-teman di remeskan ke teman-teman ke teman-teman kondisi corona ini kan sebenarnya sebenarnya ini sebenarnya ke fakti kita lebih punya banyak waktu untuk untuk nyerelasi dengan benar-benar banyak orang orang banyak orang misalnya misalnya udah buat orang lain menjadi berkat benar iya kan daripada tidur-tiduran terus di rumah gitu kan tiduran dari pagi bangun makan tidur bangun lagi makan lagi tidur lagi gitu kan makan tidur bangun tidur bangun tidur bangun tidur gitu ya mending buka youtube bikin channel atau buka baca alkitab satu kita renungkan kita baca kita dapat apa di dalam alkitab itu oh ini firmanya bagus kita catat yang kita dapat terus kita sharing ke teman-teman seperti itu ya memang itu kata iya itu kata si Ruth rebahan generasi generasi rebahan ya mentang-mentang ya mentang-mentang ada ini ya apa kalau obimu rebahan maka inilah saatnya kamu tanya cuma malam kadang kalau malam lupa gitu kan kalau gak lupa eh kalau kalau gak lupa semalam gak ada waktu sebenarnya ini waktunya kita untuk menjadi teladan dalam perilaku kita dalam tindakan kita seperti itu bisa gak bisa gak kak sakti yang kita yang sebagai anak-anak mengatur waktu untuk maksudnya mengatur dengan dekat dengan Tuhan dulu kita kerja cuma fokus kerja aja mulai kita waktu sekarang gitu ya kak sakti mungkin untuk pembagian waktunya sebenarnya ini apa kita butuh disiplin diri kita butuh pendisiplinan diri sebenarnya awal-awal sejujur ya awal-awal corona ini saya juga bingung di kampus ini harus ngapain satu minggu awal itu benar-benar bingung karena kita bangun pagi jangan lantas kita tetap aja tidur jangan tetap melakukan aktivitas seperti biasa misalnya melakukan pagi kita gak ada ngapa-ngapain kita gak ada ngapa-ngapain aduh kerjanya juga kerja di rumah yaudah deh aku tidur lagi aja lebih baik mandi-mandi gitu kan mandi-mandi habis mandi habis mandi siap-siap pakai baju rapi sama seperti waktu kerja kalau misalnya anak mudanya sudah bekerja sama seperti waktu kerja tapi kerjanya di rumah jangan di kamar tidur di meja kerja di meja belajar taruh taruh barang-barang pekerjanya disitu duduk disitu dengan kondisi badan yang rapi badan yang benar-benar kayak berangkat kerja sebelum kerja biasakan kalau saya sih saya biasakan waktu untuk baca baca alkitab dulu baca alkitab dulu sebelum melakukan apa mengerjakan tugas-tugas gitu kan baca alkitab renungan sebentar habis itu mengerjakan tugas nanti siang bisa tidur siang gitu kan bisa mengatur waktu lagi tidur siang atau kalau gak gitu kita apa press and worship atau ngapain gitu pokoknya semuanya itu diwaktukan dengan sesuai dengan rutinitas kita sebelum adanya pandemi ini tapi dengan suasana yang yang di rumah gitu ya tetap aja lakukan aktivitas gitu kedisiplinan sih kedisiplinan sih yang perlu dianut nah ini si Rood itu bilang kalau pagi riwe aku malam kak ya gak masalah kalau mau malam mau pagi gitu kan si Rood ini bilang kan aku malam kak soalnya lagi riwe sama urusan urusan dapur rumah kalau misalnya malam ya ya gak masalah yang penting kita punya waktu khusus untuk berdoa terus paginya masih tetap melakukan aktivitas dengan disiplin disiplin waktu kita biar biar apa kalau waktu misalnya pagi kita perlu ngatur-ngatur rumah ya ngatur-ngatur rumah dulu habis ngatur rumah siap-siap misalnya kerja di rumah gitu ya kerja di rumah ya pakai pakai baju pakaian untuk kerja di rumah bukan pakaian tidur bukan pakai tiama terus-terusan gak mandi terus-terusan tetap pakai baju-baju yang membuat kita serasa saya lakukan kerja gitu kalau misalnya kuliah gitu ya kuliahnya siang gitu ini kuliah yang paling paling mencekam sih pakai aplikasi zoom ya biasanya pakai zoom kalau pakai zoom ya pakai aja baju yang yang cocok untuk kuliah yang seger sebelum kuliah nanti kalau serah kuliah waktu jam misalnya tidur bentar pokoknya mendisiplinkan diri mendisiplinkan diri jadi walaupun ada perlu disiplinan diri walaupun ada pandemi corona pun ya gak merubah gak merubah gak merubah aktivitas kita cuma merubah tempatnya aja merubah merubah tempatnya aja aktivitas yang tetap jalan ya memang katanya bener katanya Yusuf ya jadi terpanggir ini kita jadi jadi terbahan generasi terbahan generasi terbahan generasi kesimpulannya mungkin di tengah pandemi ini ini menyebutkan semangat kita tetap berada di kamar di kamar rutinitas kita seperti di hari sebelum ada koronan tetap lakukan rutinitas kita sehari-hari sebelum ada koronan terus lebih memacu diri lebih membuat mengkreatifkan diri anak muda pasti kreatif banyak kreatifitasnya saya yakin saya yakin anak muda teman-teman itu banyak sekali kreatifitasnya saya bersyukur kalau di di apa instagramnya di instagram kalau muda tebu ya itu ada apa ada bagi apa yang itu loh kalau yang jualan itu loh promosi promosi jualan nah itu juga salah satu itu salah satu kreatifitas yang yang bisa dikembangkan untuk membantu teman-teman membantu membantu teman-teman yang butuh ini butuh untuk promosi butuh untuk butuh untuk bantuan di masa-masa pandemi seperti ini gak mudah soalnya itu itu pasti banyak banyak yang bisa dikembangkan serius yang bisa dikembangkan kita terima kasih ya kakak Saktir terima kasih ya semua sama